Satu, don't panic Don't panic, jangan panic Jangan, wah ini gimana, gimana ya Masalahnya kita hidup di atas roda Kita hidup di atas kebenaraan Itu pasti ada di kendala Oke, kembali lagi bersama kami Atau saya sendiri Di Keluarga Komang Tancap guys, oke teman-teman Jadi, karena di video kali ini Kenapa saya buat video Karena banyak sekali pertanyaan yang Bertanya-tanya di kolom komentar Waktu di Sosial media Facebook kami Keluarga Komang Jadi, kebetulan Hari ini saya bertemu langsung dengan Ownernya, siapakah dia Nanti kita akan bertemu sama orangnya Dan kita akan tanya-tanya dulu Kenapa sampai Bisa buat mobil seperti ini Dan, dari mana inspirasi Untuk buat mobil camper van Segede ini guys Dan, kalian tahu Mobil ini bukan dari Indonesia Tetapi dari luar negeri Teman-teman Jadi, apa saja yang akan kita bahas Buat teman-teman semua Jangan lupa Ikuti terus perjalanan kami Bersama Keluarga Komang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi tepat di belakang saya Ada yang namanya Bigfoot Nah, ini teman-teman lihat Bigfoot Jadi, basicnya mobil apa? Kita tanya-tanya langsung sama ordernya Oke, ini langsung ketemu sama Halo Bang Dul! Halo! Ini dia! Gimana nih Bang Dul nih? Mantap, mantap! Wih, mantap! Jadi, ini adalah Si petualangan Dari negeri Jawa Wah, bukan negeri Jawa Masih di Indonesia Oke, kita mau tanya-tanya sama Bang Dul nih Oke, kita masuk ya Oke, jadi kita udah ketemu Bang Dul Bang Dul ini adalah Petualangan ya Petualang! Jadi, petualang jauh-jauh dari Bandung ya Bang Dul ya? Iya, dari Bandung Bandung Datang ke Bali buat trip Buat camper dan Mengelilingi Indonesia lah Seperti itu Jadi, niatnya memang kelilingi Indonesia Atau gimana nih Bang Dul nih? Rencananya Rencananya kita mau Ya, kita mulai dari kilometer nol Dari kilometer nol Dari Sabang mungkin Ya, sampai ke Rote ya? Rote Sampai ke Rote NTT ya? NTT 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 Terus gimana nih Bang? Selama perjalanan udah sampai kemana aja ini? Atau baru start dari Jawa aja? Baru start Kalau untuk mobil ini Kuning ini Kita baru start Baru launchingnya itu ya Kesini? Ke Bali Ke Bali ya Dari Bandung ke Bali Ya, dari Bandung ke Bali Karena memang baru jadi juga Kemudiannya Sekalian Kita tes Kita tes drive dulu lah gitu kan Sebelum kita mulai perjalanan panjang Perjalanan panjang Wow, itu sebenarnya perjalanan yang sangat keren Jadi Bang Dul ini Jalannya sendiri Bang Dul? Jalannya Kalau saya Kalau saat ini Saya bawa Beberapa rekat Bawa beberapa rekat Sekarang Kebetulan Kebetulan tamu juga Karena disewa-sewain juga Kempernya Oh mobilnya disewain ya? Mobilnya disewain juga Nah, kebetulan sekarang ini Saya bawa rekan sama bawa tamu Kebetulan lagi ada di Uluwatu Lagi ada di Uluwatu Siap Jadi buat teman-teman yang mau sewa mobilnya Bang Dul ini Bisa langsung kontak aja Bang Dul Siap Jadi disini fasilitasnya cukup lengkap Nanti kita spill satu persatu Jadi Kita akan tunjukin semua apa aja yang di dalam Karena Banyak sekali pertanyaan di sosial media kita Bang Dul Oh Oke Karena kemarin itu saya iseng-iseng aja Posting dan ternyata banyak sekali yang bertanya-tanya Dan kebetulan saya hari ini ketemu lagi sama Bang Dul Makanya kita Masih disini Bukum masih disini Bukum lagi kemana-mana Jadi kita buat video Buat edukasi Buat teman-teman semua yang penasaran sama Video ini Jadi Bang Dul Mobil ini basicnya apa sih sebenarnya? Ini mobil ini basic dari buatan Itali ya Itali, Eropa Eropa Untuk merek brandnya itu dari Fiat Bank Fiat ya Dari Fiat Tipenya Iveco Iveco Turbo Daily Turbo Daily 6 roda 6 roda Ya 6 roda Jadi guys mobil ini seorangnya mobil truck Ya betul Mobil truck yang dijadikan Seperti ini Jadi van ya Jadi van seperti ini Dan dimodifikasi sedemikian rupa Menjadi camper van Rumah berjalan Ya Pak Dul Betul Jadi kok Terus Basicnya itu ya itu tadi Fiat ya Fiat Iveco Turbo Daily Tahun 1991 Cukup tua juga Cukup tua ya Mak ya Alhamdulillah Untuk engine Dan segala macamnya Tidak ada trouble lah Tidak ada trouble sampai saat ini ya Oke ini masih orian Kalau untuk Bobby Untuk sasis Untuk kaki-kaki Untuk mesin Semua masih bawaannya Bawaan dari Veko nya Veko Betul Memang kalau sasis Mobil ini jangan diragukan guys Ini sasis truck sebenarnya Betul Jadi mau buat berapa ton pun Masih oke Terus 6 roda lagi guys Jadi Bisa muat berapa ton ini Kira-kira Ini sih kapasitas Kalau untuk di Paper nya itu 7 sampai 8 7 sampai 8 7 sampai 8 Berarti itu Kayak mobil truck Memang betul Itu muatannya Kalau kosong ya Kosong itu 2 ton 2 ton Terus Bang Dul Ini yang udah dimodifikasi Ini kira-kira ada berapa Banyak 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 Berapa ton Ini karena Saya pakai Pinus Kayu Enteng ya Kayunya Enggak terlalu berat Kecuali pakai Triplex Multi Atau block Board Itu dia agak berat Makanya saya Kasih Kasih Pinus ini Biar enggak terlalu berat Kayu pinus Kayu pinus Selain enteng Dia Tahan Rayap Juga enggak Karena Finisinya Kita pakai Ada Ada cairan Dan memang Kalau kita masuk Ketempat ini Ke Van ini Baunya Kas banget Kas kayu Saya suka Bau Kas Kayu Enak banget Berkesan Jadi kurang lebih Ada sekitar 2 ton Berarti Bobot Maksimalnya Itu masih ada Sekitar 4 ton Jadi untuk Kapasitas 2 ton Mobil ini Masih dikategorikan Ringan 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 Tanjakan pun Oke lah Namanya Dia pakai Turbo Betul Bang Dul Jadi Mobil ini Dimodifikasi Kira-kira Budgetnya Habis berapa Katanya Bang Dul Bikin sendiri Custom Ini custom Saya bikin sendiri Pelan-pelan Karena Enggak Mengejar Waktu Juga Jadi Sesuka Saya Santai Projeknya Ini Pembuatan Sekitar 6 bulan 6 bulan Setengah tahun Setengah tahun Ini Kurang lebihnya 200 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 Mulai dari Interior Eksterior Semua Jadi untuk Budgetnya 200 Juta 200 Juta Itu Sebenarnya Untuk Untuk Mobil sebesar Ini Menurut Saya Oke Laya Worth it Karena memang Ini Bahannya Juga Oke Oke Kalau Menanggap Mobilnya Gede Guys Kecuali Kalian Pake Mobil yang Kecil Budgetnya Juga Disesuai Dengan Size Atau Ukurannya Mobil Sendiri Ada Beberapa Paket Untuk Mobil Kecil Sedang Sampai Besaran Jadi Memang Ini Satu Pilihan Yang Memang Keren Banget Gimana Bisa Punya Inspirasi Buat Mobil Kayak Gini Awalnya Gimana Bisa Berpikir Bikin Mobil Kayak Gini Dulu Itu Saya Itu Join Sama Adik Adik Saya Adik Saudara Saya Adik Kandung Saya Dia Yang Ngajarin Saya Sebenarnya Dia Udah Duluan Di Kemper 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 Dia Yang Ngajarin Saya Saya Belajar Sama Dia Jadi Saya Tidak Malu Untuk Belajar Ilmu Sama Adik Saya Jadi Saya Belajar Sama Dia Kebetulan Satu Tahun Saya Ikut Sama Dia Saya Pelajari Akhirnya Saya Coba Untuk Bikin Sendiri Dan Kebetulan Memang Basic Saya Memang Di Kayu Basic Saya Memang Di Kayu Seperti ini Tapi Jarang Tugang Kayu Itu Mau Punya Impian Seperti Ini Mas Karena Tugang Kayu Itu Pada Rasanya Mau Nukang Aja Buat Menciptakan Sesuatu Untuk Dinikmati Oleh Banyak Orang Ini Melimpahkan Kreatifitas Untuk Hobi Hobi Jadi Buat Teman Teman Yang Memang Punya Kalian Ditukang Kayu Kalau Mau Ngikutin Jejaknya Bang Dul Silahkan Boleh Boleh Datang Ke Bandung Kita Belajar Sama Sama Jadi Itu Istilahnya Tugang Kayu Yang Punya Hobi Jadi Memang Seperti Kita Bekerja Beraktifitas Setiap Hari Ada Waktu Gimana Jenut Pengen Pensiun Dini Mungkin Menikmati Karena Indonesia Kalau Dibilang Indah Sangat Indah Sangat Indah Belum Di Explore Apalagi Kita Bawa Rumah Berjalan Seperti Ini Kita Bisa Stay Dimana Aja Mau Stay Di Pantai Di Gunung Dimanapun Tempat Yang Kita Rasa Bagus Tinggal Ngemper Ya Istilah Perjalanan Dari Jawa Kesini Kebali Ini Beberapa Kali Saya Istirahat Ya Suka Saya 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 Capek Saya Berhenti Di Rest Area Atau Pembensin Parkir Tidur Selesai Bangun Mandi Carapan Bikin Sendiri Jalan Tidur Benar Benar Nomaden Nomaden Karena Memang Konsep Seperti Ini Di Indonesia Itu Belum Banyak Ya Di Indonesia Konsep Nomaden Sama Camper Van Itu Baru Ada Sekitar Waktu Jaman Zaman Covid Banyak Orang Berpikir Bahwa Dia Gak Bisa Kemana Mana Jadi Yang Mereka Nciptain Mobil Tempat Berjalan Untuk Rumah Berjalan Untuk Pergi Kemana Mana Jadi Ngetren Sampai Sekarang Kami Keluarga Komang Seperti Itu Jauh-jauh Dari Kupang Sampai Di Bali Dan Terus Melanjutkan Perjalanan Jadi Buat Teman Teman Kalau Mau Hidup Nomaden Yang Penting Itu Apa Tips Tips Gimana Untuk Hidup Seperti Perpetualan Yang Pertama Jangan Takut Jalanin Aja Jalanin Apapun Rintangan Di Depan Apapun Itu Masalah Di Perjalanan Itu Dibawa Enjoy Satu Don Panic Don Panic Jangan Panic Jangan Pan Jangan Wah Ini Gimana Masalahnya Kita Hidup Di Atas Roda Kita Hidup Di Atas Kendaraan Itu Pasti Ada Kendala Entah Itu Ban Kempes Entah Itu Engine Masalah Kaki Kaki Dan Segala Macam Satu Hal Yang Pasti Jangan Pan Pan Cari Solusi Karena Menurut Pengalaman Kami Kita Berjalan Seperti Ini Memang Bukan Di Tempat Kita Memang Itu Jelas Kita Keluar Zona Nyaman Kita Keluar Zona Nyaman Kita Mau Survival Seperti Itu Jadi Setiap Tantangan Yang Kita Hadapi Pasti Punya Jalan Keluar Tentangan Bertahan Hidup Betul Betul Setuju Tapi Banyak Hal Yang Kita Dapat Ya Momen Yang Kita Dapat Tungga Mungkin Kita Dapat Di Tempat Tinggal Kita Yang Setar Kita Bisa Explore Melihat Keindahan Nusantara Dan Satu Menurut Pengalaman Kita Selama Kita Berjalan Banyak Sekali Orang Baik Betul Saya Alami Banyak Orang Baik Banyak Orang Yang Bantu Kita Selama Kita Di Perjalanan Kalau Ada Trouble Pasti Ada Nol Pasti Pengalaman Kita Seperti Itu Betul Kita Lagi Apunya Trouble Di Jalan Banyak Yang Datang Tanya Apa Yang Bisa Kita Bantu Ini Bahkan Ada Yang Tawarin Kita Makan Tenggal Dan Lain Sebagainya Benar 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 Jadi Jangan Bang Jangan Panik Pasti Ada Solusi Bahwa Santai Oke Bang 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 Sekarang Kita Mau Spill Dulu Oke Spill Nanti Kita Bang Boleh Tungguin Apa Yang Ada Tidak Oke Kita Lihat Ya Guys Ini Dari Elektrikal Ini Ada Komponen Ini Modul Namanya Ini Modul Modul Untuk Penggerak Hexos Van Karena Saya Rokok Terus Untuk Sirkulasi Udara Selain AC Sama Selain AC Itu Dibantu Sama Hexos Exos Siap Wah Mantap Banget Dan Ini Dia Otomatis Kalau ada Hujan Dia Nutup Sendiri Wah Keren Banget Ini Wah Mantap Banget Ini Fungsinya Dia Buat Nyedot Nyedot Udara Udara Dari Dalam Keluar Siap Ini Kalau Ada Ujam Mati Sendiri Di Belakang Itu Fungsinya Dari Luar Kedalam Dari In Dari Belakang Out Dari Ini Wow Keren Itu Dia Bisa Terbuka Sendiri Seperti Sunroof Ya Bang Dulu Ya Sunroof Ada lagi Di belakang Sunroof Ada lagi Ini Guys Nah Ini Sunroof Oh Itu Bisa Dibuka Ya Dan Nggak Hujan Ya Nggak Bocor Ya Kalau Hujan Nah AC Sendiri Disana Ya Bang Dulu Itu AC Sengaja Saya Pakai AC Sengaja Saya Pakai AC Rumah AC Rumah Setengah VK Lumayan Dingin Dimana Saya Pakai Sumber Kelistrikan Ini Di Mobil Ini Tiga Satu Dari Enjin Dari Inverter Tiga Genset Genset Nah Kebetulan Pengoperasian AC Rumah ini Dia kan Listriknya AC Ya AC Nah Dia masuknya Ke Genset Genset Benar Tentanya di atas Nanti kita lihat Siap Terus Satu Nah Ini Seperti biasa lah Ini storage 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 Wih Storage-nya Keren banget Ada berapa Storage-nya Bang Dung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sama Terat Begitulah Ini belum Belum Sempurna Sih Belum Sempurna Masih Belum Ini Cuma saya Pengen Jalan Jadi Oh Tapi Menurut saya Sudah Keren Banget Sudah Keren Banget Ini Konsepnya Ini Buat storage-storage Ya Ini multifungsional Dia Funksional Buat Isi Apa Dan Ini Bobotnya Cukup Besar Kayak Cabin Pesawat Betul Dan Kelebihannya Dia Enteng Enteng Banget Ringan Sengaja ini saya Bikin Karena Biasanya Kalau anak-anak saya Cuka naro-naro Snack Apa Buku-buku Yang mau dibaca Apa Multifungsi Ya Ini Jadi Tempat Tidur Ini Kamuflase Jadi Dimana Kita Mau Istirahat Kita Bisa Belar Oke Bisa Jadi Meja Oh Bisa Makan Oh Meja Makan Gila Guys Ini Ini Sengaja Saya Pakai Kasur Lipat Ya Bisa Dilipat Oh Yap Siap Ini 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 Adalah Storage Wow Mantap Ini Bisa 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 Naget Bisa Bisa Naik Ya Ini Storage Storage Ini Storage Storage Di bawah Storage Di bawah Storage Berarti Ditarik Ya Ini Dibuka Swing Oh Swing Oke Wah Keren Ini Alat Camping Ada Lengkap Semua Alat Camping Ada Toilet Portable Juga Toilet Portable Udah Lengkap Banget Semuanya Sudah Ada Jadi Nah Di saat Perjalanan Ini Sebenarnya Ini Sebenarnya Arjen Kasur Ini Sebenarnya Ini Nanti Pakai Kulit Pakai Kulit Jok Kulit Yang nempel Sama Wood Kayu Ini Cuma Arjen Karena Saya Pengen Berangkat Jadi Saya Gelar Sementara Ya Sementara Misalnya Jalan Itu Ini Jadi Meja Jadi Dia Naik Naik Atas Siap Kayak Lesehan Gitu Ya Betul Mantap Ini Karena Memang Belum 100% Jadi Kita Pengen Jalan Akhirnya Kita Bawa Karena Kalau Kita Tunggu Sempurna Itu Kayaknya Gak Mungkin Ya Kapan Jalannya Ya Betul Udah Gatul Mau Jalan Itu Terus Di bawah Juga Sama Ini Storage Buat Alat Alat Camping Alat Alat Camping Multifungsi Fungsional Banget Ini Ini Sebenarnya Kalau Buat Tidur Juga Bisa Loh Bang Bisa Bisa Jadi Gini Ini Konsepnya Memang Atas Bawah Karena Di bawah Nanti Ini Bisa Belar Kasudik Yap Bener Bener Anak-anak Apa Ada 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 Sirkulasinya Dari belakang Siap Dari belakang Ada bagian dapur Belakang itu bagian dapur Kita bisa Mantap Mantap Seperti itu Nah Ini lemari Sengaja Saya bikin Satu buat Gantungan Gantungan ya Buat Hanger ya Buat hanger Ini untuk Wah Rapi banget Ini guys Solid lagi Ini Kayu Sulit Betul Keren Banget Nih Dan yang jelas Fungsional Banget Ini banyak Barang Wah Ini bisa Isi Barang Satu kampung Bang Dulu Ini dia Slidenya Juga enak Ya Lembut Banget Halus Mantap Handmade Bro Bukan Luar negeri Tangan Anak Indonesia Nah Ini Kenapa Bolong Ini tadinya Nanti Saya kasih AC Air V Khusus Air V Jadi dia Ngandelin Engine Mobil AC Untuk Air V Siap Buat Caravan Caravan Ini Ini untuk Apa nih Buat air Minum 18 Liter Jadi Kita Nggak usah Dua kali Bisa Bisa Buat Disini Stok Ini Seharusnya Ini Ada Kulkas Ini Seharusnya Di sana Di 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 Area Tempat Tidur Karena Arjen Aja Saya Taruh Sini Ini AC Gini Untuk Khusus Mobil Khusus Mobil Betul Ini Ada Wasp Nah Wah Mantap Bisa Cucu 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 Ini Multifungsi Juga Bisa Disisi Pake Galor Bisa Disi Pake Water Tank Water Tank Benar 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 Rapi Coy Pembuangannya Juga Ada Yang Punya Inspirasi Yang Unik Nih Desini Untuk Penyimpanan Penyimpanan Juga Oh Ditarik Ya Ini Sistemnya Sliding Sliding Wih Keren Banget Tuh Untuk Buat Taruh Taruh Apa Fungsional Tergantung Monat Ditaruh Apa Keren Banget Sini Pintu Untuk Depan Pintu Depan Ya Cuma Belum Jadi Masih Urgent Urgent Benar Untuk Berangkat Ke Cabin Depan Ruang Kemudi Siap Kalau Jalan Bisa Dibuka Ini Yang Kecilnya Ini Puk Ini Bisa Buat Duduk Ini Bisa Dibuka Bisa Dibuka Pengisian Pengisian Sepatu Sendal Segala Macem Bisa Benar Benar Siap Keren Oh Sama Satu Lagi Sofa Sofa Bet Nah Ini Yang Ditunggu Tunggu Ini Ini Wow Gila Jadi Ini Ranjang Bisa Kebawah Ini Belum Maksimal Ada Ada Kulkas Benar 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 Kalau Ditarik Dia Sampir Disini FULL Ya Wow Keren Banget Jadi Nyaman Jadi Muatan Muatan Camper Ini Saya Sengaja Bikin Luas Bisa 8 Sampai 10 Orang 8 Sampai 10 Orang Ya Benar Banget 5 Atau 6 Orang Dewasa 4 Anak Kecil Ini Bisa 2 Kaka Pak Bisa 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 2 Kaka Anak 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 Kalau Disini Kan Nyaman Kan Dia Mau Main Bener Banget Yang Punya Anak Anak Tiga Empat Oke Semua Bisa Nih Rencana Disini TV Nanti TV Wow Sistemnya Tarik Putar Putar Jadi Bisa Nonton Bisa Nonton Wih Keren Mangeet Oke Keren Mangeet Kita Keluar Oke Oke Ini Ada Owning Dia Ukurannya 3x3 Sengaja Saya 3x3 Ya Owning Panjang Karena Mobilnya Juga Panjang Di atas Ini Ada Refrag Refrag Di mana Fungsinya Ini Belum Jadi Nantinya Dia pakai Kayu Bengkira Lantainya Lantainya Pakai Kayu Bengkira Oke Di atas Itu Bisa Lihat Lihat Kalau Di rumah Itu Roftupnya Roftup Ini Custom Juga Bikin Sendiri Wow Bikin Sendiri Gila Mantap Oke Kita Ke Belakang Nah Itu Ban Seref Di atas Seref Iya Ban Seref Di atas Outdoor Outdoor Itu Bang Outdoor AC Oh iya Ini 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 Juga Saya Bikin Sendiri Siap Saya Bikin Jadi Sampai Custom Custom Oke Nah Sebelahnya Ini Jenset Oh Jenset Ya Jenset Kapasitas 2500W 2500W Betul Makanya Buat ngangkat AC Dia kuat Kuat Ya Kuat AC Ini Untuk Tempat Tools Alat-alat Alat-alat Tapi belum saya Fungsiin Karena ya Itu RZ Tadi Kita lihat bagian Perkakas istilahnya Ya Perkakas Benar Pintunya Dua Tangkanya Juga bisa Ke atas Langsung Wah Ini dia Perbekalannya Ini bagian belakangnya Sengaja saya bikin belakang itu dapur Dapur ya Jadi kalau masak Kedapur ya Konsumsinya disini nih Buat ibu-ibu Ibu-ibu itu paling suka yang kayak gini Tinggi? Pintunya 180 derajat Jadi bisa Kelipat Tempat Ya buat Apalah gitu Bumbu-bumbu Piring-piring Mangkok Kalau untuk tempat Piring Disini Oh disini Keren Ini ada dua Bisa dibuka Bisa dibuka juga Wah serba Wah ini udah ada lengkap Semua nih guys Mau ke ujung bumi juga boleh Siap Slide-nya juga enak banget nih guys Oke ini ada panci Siap Ini yang unik Ini ada ember Ember iya Kompornya kemana om? Nah ini kompor disini Kompor Kompor elektrik ini ya? Enggak ini gas Gas biasa Gas 3 kilo Kompor gas biasa 3 kilo Gas 3 kilo Modelnya ceper gini ya? Iya Wih keren banget nih Ini memang udah komplit banget sudah nih Sudah rumah Bener-bener rumah nih Ini sama buat Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu ya Ibu-ibu Kalau urusan ini Ibu-ibu paling tau dia Pasti-pasti Pasti banget Ibu-ibu paling suka yang liat kayak gini Ini ada Oh gasnya disini Tabungnya disini Ada Magikom Magikom Karena memang ini belum Sempurna 100% ya Iya Bener-bener Masih ada beberapa finishing Ini kira-kira Sekitar 80% lah 80% Jadi istilah Sambil berjalan Sambil berbenah Gitu Jadi kita tau apa-apa aja yang kurang Siap Bener-bener Ini udah dikasih kayu semua nih Guys Mantap nih Udah dikasih Kalau disebelah kosongan ya Bawaan Ini gak ada Ini kenal potnya memang disitu ya Ini original Original ya Di samping ya Gaya-gaya barat gitu ya Memang kayak gitu Memang kalau di luar Di Eropa tuh rata-rata di samping Tapi di Itali Setirnya kanan loh bang Saya gak tau Saya dapetnya dia udah di kanan Oh udah di kanan ya Kemungkinan Kiri ya mungkin ya Mungkin-kiri pas masuk Indonesia Dirubah mungkin Tapi biasanya ada banyak pilihan loh Bang Betul loh Banyak pilihan Tapi beruntung Dapetnya yang kanan Gak repot gitu loh Oke sahabat Komang Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol Kurang lebih Gak terlalu panjang lebar Sama Bang Dul Dan kita udah spill mobilnya Buat teman-teman Jangan lupa Dukung perjalanan yang Bang Dul Kalau Bang Dul ada di mana Hafal aja mobilnya Warnanya unik Kuning-putih Mobilnya gede Sudah pasti Beliau sendiri gitu loh Ajak kopi aja Ngajak kopi aja Ngajak kopi dong Dimana aja Dimana aja Ini kan Indonesia Dimanapun kita berada Kita adalah saudara Betul setuju Kita adalah saudara guys Kita saudara semua Kita saudara Kalau orang Kupang bilang ETT bilang Katong mbak saudara Katong mbak saudara Betul 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 Siap Jadi buat teman-teman yang terutama ada di Bali Jangan lupa Kontakt Bang Dul Nanti nomornya ada di deskripsi Siap Buat teman-teman yang mau buat Apa aja Mau buat konsep Atau mau duduk kopi Sambil ngobrol tentang Bagaimana membuat mobil camper van Dan lain sebagainya Kalian bisa langsung hubungi Bang Dul aja Jadi beliau ini memang udah Ahlinya disana Yang masih bingung-bingung Ini bukan sekedar ahli Tetapi juga petualang guys Jadi kalian pas 100% Siap Dapat tukang customnya Perjalanannya Semuanya pokoknya kalian dapat Disini tentunya Oke buat teman-teman semua Sampai disini dulu Bincang-bincang kita sama Bang Dul Bang Dul Siap Sukses selalu Salam Keluarga Komang Tancap guys Bye bye Sampai jumpa